Dikatakan para tersangka kasus minyak goreng dapat dicerat ancaman hukuman mati dinilai upaya penerapan hukuman tersebut sebanding dengan penderitaan rakyat Sudah berbulan-bulan rakyat harus berebut antre membeli minyak goreng karena langka bahkan ada yang menjadi korban Dikutip dari tribunews.com guru besar ilmu hukum Universitas Pajajaran Prof. Ron Lee Atma Sasmita mengatakan seharusnya penyidik kejaksaan agung dapat menerapkan UUTPKOR dimana menerapkan UU No. 20 tahun 2021 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati Prof. Ron Lee menilai hukuman tersebut akan sebanding dengan sejumlah penderitaan rakyat saat mengalami kelangkaan minyak goreng Ia juga meminta dalam menangani kasus ini kejaksaan agung jangan hanya mencerah tersangka dengan UU Perdagangan Diberitakan sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin menetapkan status tersangka kepada 4 orang terkait kasus minyak goreng pada selasa 19 April 2022 Para tersangka itu yang adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak RI Indra Sariwis Nuwardana, Komisaris PT Wilmar Napati Indonesia Master Parulian Tumagor, Senior Manager Corporate of Fire Permata Hijau Group Stanley MA dan General Manager PT Musimas Togar Sitanggang Akibat perbuatan para tersangka, perekonomian negara mengalami kerugian bahkan mengakibatkan kelangkaan minyak goreng Terima kasih telah menonton!